Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak yang terhormat dan setan air Salam satu profesi Insyaallah saya akan menyampaikan informasi dan kabar terbaru Yaitu tentang jenis tunjangan profesi guru baru pengganti sertifikasi Terlebih dahulu saya mengingatkan untuk membiasakan menyimak sampai dengan selesai Supaya tidak gagal paham Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya Dengan cara men-subscribe dan men-share kepada yang lain agar merasakan manfaatnya Baik Ibu bapak yang terhormat simak penjelasannya Saat ini banyak yang cari tunjangan profesi guru 2023 Pengganti sertifikasi guru, nasib guru sertifikasi Benarkah TPG akan dihapus dan sertifikasi? Ketahui jenis tunjangan profesi guru baru pengganti sertifikasi Mendikbud Nadi Makarim ungkap 290 ribu guru langsung dapat TPG dari Kemendikbud Saat ini topik tunjangan profesi guru tengah hangat di perbincangan sejak bulan lalu Sebab hal itu mengaruhi nasib guru sertifikasi Adalah rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional yang menjadi awal persoalannya Dimana pasal soal TPG tidak ada Banyak yang mengira dengan ketiadaan pasal soal TPG Maka tunjangan profesi guru yang cair selama ini bisa hilang TPG atau tunjangan profesi guru merupakan tunjangan yang dicairkan kepada guru Yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya Salah satu salat mendapatkan tunjangan profesi guru ialah memiliki sertifikat pendidik Yang mana baru bisa didapat usai mengikuti pendidikan profesi guru Pendidikan profesi guru harus ditumpu selama 1-2 tahun setelah seorang calon lulus Dari program sarjana kependidikan maupun non-sarjana kependidikan Adapun tunjangan profesi guru sebelumnya dihapus yakni bertujuan untuk Memberikan penghasilan yang layak bagi semua guru Tak hanya guru yang telah tersertifikasi RUU SISDICNA sendiri mengintegrasikan dan mencabut 3 undang-undang terkait pendidikan Yaitu undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen Dan undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi RUU itu mengatur bahwa guru yang sudah mendapat tunjangan profesi Baik guru ASN maupun non-ASN akan tetap mendapat tunjangan tersebut sampai pensiun Dalam RUU SISDICNA pula, Mindik Mutnadi Makari menjelaskan Bahwa pendidik panggut diusulkan masuk dalam kategori guru tak cuma TK hingga perguruan tinggi Sebab pihaknya mendapati bahwa pada RUU SISDICNA sebelumnya terdapat kebijakan Yang diskriminatif terhadap pendidik panggut yang tak masuk kategori guru Nadiem menambahkan sebanyak 232.000 pendidik panggut 50.000 pendidik di kesetaraan dan 11.000 guru pesantren formal Akan diakui sebagai guru jika RUU SISDICNA itu disahkan Dalam kesempatan itu, Nadiem menambahkan bahwa dalam undang-undang SISDICNA Tahun 2003, pendidikan anak usia 3 hingga 5 tahun tidak termasuk dalam pendidikan formal Akibatnya, bantuan pemerintah pun lebih kecil Kemendikbud Listek telah melakukan terobosan peningkatan pengelolaan panggut Salah satunya, akselerasi pendanaan panggut dan kesetaraan Dengan terobosan itu, besaran BOP disesuaikan dengan tingkat kemahalan daerah Juga BOP panggut diseluruhkan langsung ke satuan dan dimanfaatkan secara fleksibel Kata Menteri Pendidikan Berikut aturan yang bakal mengatur soal tunjangan profesi guru Guru ASN, Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang aparatus sipil negara Guru Non-PNS, Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketanaga kerjaan Adapun, tunjangan profesi guru sebelumnya diatur dalam PP No. 41 tahun 2009 Dan aturan turunan lain Bagi guru yang bersetatus PNS, akan mendapat TPG sebesar 1 kali gaji pokok Sementara, untuk guru Non-PNS, TPG disesuaikan dengan kesetaraan tingkat masa kerja Dan kualifikasi akademik yang berlaku Lalu untuk guru tetap Non-PNS yang mempunyai sertifikat pendidik Namun belum punya jabatan fungsional guru Bakal diberikan TPG sebesar 1,5 juta rupiah per bulan Ibu Bapak yang terhormat Itu saja informasi dan kabar terbaru yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih